Selamat malam Jemaat Tuhan, malam hari ini mari menutup hari bersama Tuhan. Brewster Kahle memiliki visi besar terhadap internet. Ia memimpikan adanya akses universal terhadap semua pengetahuan manusia. Sebagai pustakawan digital dan direktur sekaligus salah satu pencetus internet archive, Kahle percaya bahwa masih banyak cara untuk menggunakan potensi internet yang luar biasa guna mengubah dan memperbaiki dunia kita. Saya ingin ujarnya membangun perpustakaan yang megah. Saat ini secara teknis kita dapat bermimpi untuk membuat perpustakaan Alexandria. Ia merujuk pada sebuah ruangan yang sangat luas dan penuh ribuan naskah pada zaman Mesir kuno. Sehingga disebut rumah segala pengetahuan di dunia. Namun pengetahuan berbeda dengan hikmat. Raja Salomo adalah orang yang berakal luas. Satu Raja-Raja empat ayat 29 sampai 34. Di masa-masa yang baik ia mempergunakan kapasitas yang diberikan Allah untuk mengumpulkan informasi serta wawasan dari setiap sudut kehidupan. Sebaliknya saat Salomo lengah ia menunjukkan bahwa segala pengetahuan di dunia tidak dapat mencegah seseorang kehilangan tujuan hidup. Pengkotbah 1 ayat 16 sampai 18 Walaupun berpengetahuan luas, Salomo menikah dengan banyak perempuan asing. Pada masa tuanya, ia mendirikan altar bagi ilah-ilah istrinya. Satu Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 11 Kebodohannya itu membawanya pada kehancuran Hikmat adalah penerapan pengetahuan Jangan sampai Anda terjerat dalam jaringan pengetahuan tanpa memiliki hikmat sejati yang berasal dari sikap takut akan Tuhan Penyertaan-Mu Tuhan Segalanya bagiku Hadirmu di hidupku Terutama bagiku Penyertaan-Mu Tuhan Penyertaan-Mu Tuhan Penyertaan-Mu Tuhan Penyertaan-Mu Tuhan Penyertaan-Mu Tuhan Segalanya bagiku Hadirmu di hidupku Terutama bagiku anugramu Anugramu Semua karena anugramu Bukan karena kekuatanku Anugramu Anugramu Tuhan Kasih dan sayangmu Sumber kekuatan bagiku Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Amsal 14 ayat 24-27 Mahkota orang bijak adalah kepintarannya Tajuk orang bebal adalah kebodohannya Saksi yang setia menyelamatkan hidup Tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan Sehingga orang terhindar dari jerat maut Ya Tuhan yang maha bijaksana dan maha penyelamat Terima kasih atas setiap berkat yang engkau limpahkan kepada kami selama hari ini Saat kami memasuki waktu istirahat Kami bersyukur dan berserah sepenuhnya kepadamu Bimbinglah kami untuk mengelola waktu dan usaha kami dengan bijaksana Sehingga setiap langkah yang kami ambil membawa kemuliaan bagimu Berilah kami panduan dalam setiap keputusan dan usaha kami Jadikanlah kami saksi setia akan kebenaranmu Baik dalam perkataan maupun perbuatan Lindungilah kami dari segala godaan dan bahaya yang dapat merugikan jiwa kami Beri kami rasa takut dan hormat kepadamu sebagai dasar dan benteng dalam hidup ini Engkau adalah pelindung kami Dan kami percaya bahwa hanya dalam takut akanmu Kami akan menemukan kehidupan yang penuh keamanan Kami menyerahkan diri kami dan keluarga kami Kepadamu dalam tidur ini Berilah kami ketenangan pikiran Perlindungan dan rahmatmu yang melimpah Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Penyertaanmu Tuhan Penyertaanmu Tuhan Penyertaanmu Tuhan Segalanya bagiku Hadirmu di hidupku Terutama bagiku Terutama bagiku Anugerahmu 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 Tuhan Penyertaan Kasih dan sayangmu Kasih dan sayangmu Sumber kekuatan bagiku Selamat malam, selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati S compelling KIS About KIS αυτό Terutama bimuk Anugerahmu Terutama KIS summers